Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating Pada video kali ini saya akan berbagi tips atau menjelaskan fungsi dari ODP2 dengan sensor ELM327 Jadi alat ini, ini fungsinya untuk melakukan scanning atau pendeteksian kerusakan mobil dengan mudah Jadi alat ini nanti bisa mendeteksi kerusakan apa yang ada di mobil kita atau untuk mengecek semua komponen yang terbaca oleh ECU atau Electronic Control Unit Jadi alat ini saya beli kemarin seharga Rp30.000 di online shop dan nanti akan saya perlihatkan cara untuk pemakaiannya seperti apa dan aplikasi yang digunakan memakai aplikasi apa Jadi simak video ini sampai akhir jangan di skip biar teman-teman semua tahu Jadi ini posisi soketnya itu di bagian bawah biasanya di bagian bawah setir itu nanti akan ada soket untuk kita menancapkan OPD2 nya ini ini 16 pin jadi sama dengan alat scanningnya nanti tinggal kita tancapkan saja di bagian soketnya lalu kemudian nanti kita akan download aplikasinya untuk melakukan scanning atau pemantauan engine jadi alat ini sangat penting ya jadi wajib dimiliki bagi semua pemilik kendaraan injeksi tentunya ini nanti ditancapkan saja di sini lalu kemudian nanti kontak kita posisikan di ACC atau engine on juga tidak masalah kalau untuk melakukan scanning mesin engine harus on jadi ini lampunya sudah menyala tandanya OPD ini sudah berfungsi jadi nanti tinggal kita kalau untuk saya karena untuk pemantauan engine ini nanti mesin saya on kan untuk melakukan pemantauan RPM dan lainnya jadi ini mesin sudah saya nyalakan bisa dilihat di situ RPMnya sudah menaik dan ODP juga sudah menyala setelah ini kita akan melakukan pemantauan engine dan nanti akan kita melakukan pengecekan error kode menggunakan ODP2 ini tentunya displaynya nanti kita menggunakan handphone saja jadi sebelum kita memantau atau pengecekan engine kita harus download dulu aplikasinya di playstore jadi aplikasi yang saya pakai itu Torqueue saya nanti menggunakan yang light karena di situ ada yang pro dan light kalau untuk saya hanya melakukan pengecekan biasa saja cukup menggunakan light biar tidak membebani handphone dan ini sudah saya download jadi nanti tinggal saya buka saja untuk tampilannya nanti bisa di setting seperti ini nanti sesuai teman-teman dan ini untuk contoh kode errornya nanti akan seperti ini jadi nanti untuk kode errornya itu nanti akan terbaca melalui display ini menggunakan handphone nanti tinggal kita cari permasalahannya di mana dan kita ganti spare partnya seperti itu kalau untuk pengecekan ini saya langsung masuk di bagian OBD2 nya sebelumnya kita harus menyalakan bluetooth untuk pengoneksian ODP2 karena ini koneksinya menggunakan bluetooth kita masukkan password 1234 oke setelah bluetoothnya terpiring kemudian kita langsung buka aplikasi OBD2 yaitu Torqueue Light dan saya pakai light ini karena minim settingan jadi langsung bisa kita pakai dan bisa dilihat disitu sudah ada display edge to ok kemudian ini untuk tampilan OBD2 ketika sudah terkonek menggunakan aplikasi nanti akan nyala warna hijau itu tandanya berarti ODP ini sudah terkoneksi dengan handphone kita jadi kita sudah bisa memulai untuk melakukan pengecekan pengecekan engine atau pengecekan error kode misalkan mobil teman-teman mengalami gejala error nanti bisa discan menggunakan alat ini jadi kita langsung pindah lagi ke aplikasinya aja dan ini untuk tampilan lengkapnya nanti ini bisa teman-teman tambahkan sendiri apa saja yang ada di menu Torqueue ini nanti bisa teman-teman tambahkan disini displaynya juga bermacam-macam ini untuk display lengkapnya disitu bisa terlihat ada coolant ada RPM dan lain-lainnya ada engine load jadi detail sekali kalau untuk OBD2 ini dan disini kemarin sudah saya setting untuk tampilan yang saya butuhkan di mobil saya jadi ada coolant RPM intake intake suhu dan tekanan di intake throttle kemudian voltase jadi ini ada komponen lain lagi dan ini semua displaynya yang saya butuhkan aja nanti teman-teman bisa tambahkan diri seperti ini kita akan menambahkan display kita pilih yang display kemudian nanti akan saya tambahkan ini untuk engine RPM ini untuk saya contohkan ke teman-teman aja nanti bisa dilakukan seri di rumah jadi bebas mau menampilkan apa aja jadi seperti ini ini yang small oke nanti saya akan tambahkan lagi ini untuk yang grafik nanti akan saya tampilkan kolom temperatur atau pendingin radiatornya jadi cairan pendingin radiatornya bentuknya grafik nah ini bisa di setting posisinya bisa besar atau kecil kita hapus lagi dan kita tambahkan display lagi yang dial jadi ini saya contohkan aja cara penambahannya nanti bebas untuk mobil teman-teman dan ini akan saya tambahkan intake air temperature nah tampilannya akan seperti ini kalau untuk yang dial dia bulat oke kemudian setelah kita menambahkan display kemudian kita akan mencoba volt kode atau error kode yang terjadi di mobil kita klik geolog volt kemudian ODB akan melakukan scanning mencari apa saja yang error nah kalau di mobil saya karena kebetulan tidak ada yang error jadi disini tidak ada kode errornya jadi aman misalkan nanti untuk mobil teman-teman ada yang errornya akan terbaca jadi untuk penggantian spare partnya bisa tepat ya teman-teman jadi gak perlu ke bengkel bisa dilakukan sendiri di rumah dan tentunya cuma 30 ribuan harganya jadi kita gak perlu lagi ke bengkel untuk melakukan pengecekan kita bisa lakukan sendiri di rumah atau pemantauan ketika pergi jauh temperaturnya seberapa kita akan tahu misalkan overheat nanti juga kita bisa mantau dari sini jadi ini sudah lengkap sekali dan ini sering saya pakai juga di tampilan yang saya pakai itu yang seperti ini ini yang saya butuhkan jadi teman-teman nanti sesuaikan aja tampilannya dan ini sudah saya exit dan selesai seperti itu tadi cara penggunaan ODP dan aplikasinya ini engine sudah saya offkan bisanya langsung saya cabut dan saya taruh di dekat setir yang mudah dijangkau jadi misalkan seandainya ada apa-apa di jalan kita bisa langsung melakukan scanning menggunakan handphone kita jadi simple sekali dan gak perlu mahal juga saya simpan disitu biasanya nanti kalau mau pakai tinggal ditantipin aja jadi sekian video dari saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati